selamat menikmati selamat menikmati karena janda tua itu berharap untuk sulungnya menjadi perotan yang baik dan yang kedua menjadi pengair yang ahli namun sedihnya untuk anak yang ketiga ia terpaksa memberikan nama bujang buta karena memang kedua mata anak unsurnya itu sudah buta sejak lahir pada suatu pagi seperti biasanya ketiga bujang tersebut pergi ke hutan untuk merotan dan mengail ikan selain hasilnya untuk makan di rumah juga dijual ke pasar namun ketika hari beranjak siang bujang perotan dan bujang pengair diam-diam meninggalkan bujang buta seorang diri di hutan belantara itu ketika bujang buta tersedar bahwa kedua abangnya telah meninggalkannya dia hanya terdiam sampai malam menjelang dengan tertatih-tatih dan disertai perasaan takut bujang buta berusaha berjalan mengikuti kaki melangkah tiba-tiba tiba-tiba ia merasakan ada sebuah yang terpijak kakinya dia pun merabah dan mengambil sesuatu yang dia rasakan seperti buah ngelpelam digigitnya buah itu sampai hanya tinggal bijinya yang tersisa karena masih terasa manis bujang buta terasa menghisap-hisap biji tersebut karena asyiknya tanpa diduga biji meluncur dan tertelan aduh pak bujang buta dia mempelakkan mata dan bersamaan dengan itu matanya dapat melihat secara samar-samar terlihatlah dedaunan dan kayu-kayu kecil yang bergoyang di hadapannya dia terkejut ketika menyadari bahwa matanya sudah bisa melihat dunia bujang buta melihat ke langit dan dia bisa melihat indahnya sinar rembulan bertapuran bintang bujang buta sangat senang dia kembali memenjamkan mata dan mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa pada saat matanya terbuka kembali di hadapannya sudah ada dua ekor beru dan seekor harimau ketiga binatang tersebut mengajak buta-buta berbicara tanya si beru saya saya nak mencari kampung jawab bujang buta pelan karena takut mengapa begitu mana sih hari maupun pulang lalu bujang buta menceritakan semua kejadian yang dialaminya setelah mendengar cerita bujang buta ketiga binatang itu memberikan bekal berpah senjata kedua beruk memberi dan kris yang masing-masing bisa mengikat dan menikam sendiri bila disuruh harimau membekalinya pemukul yang bisa memukul sendiri bila dikendaki setelah berpamitan bujang buta pun mulai meninggalkan hutan itu mencari kampung yang ditujunya oleh ketiga binatang tersebut setelah jauh berjalan sampailah bujang buta di sebuah negeri saat itu ia memasuki sebuah kampung terlihat seorang nenek yang sedang merangkai bunga karena teringat pada emaknya yang juga sudah tua ia pun mendekati nenek itu nenek apa kerja nenek tanya bujang buta merangkai bunga jawab nenek bunga siapakah kau ini anak muda nenek bunga balik bertanya orang muda nenek kini ia lagi menyebut dirinya bujang buta bolehkah saya membantu nenek tanya bujang buta tentu saja tentu saja cobalah dulu kata nenek bunga kata nenek bunga suatu hari suatu hari sambil bekerja merangkai bunga dan bunga bercerita kepada bujang buta bahwa raja negeri ini sedang dilanda kesedihan apa yang terjadi nek tanya bujang buta ingin tahu putri bungsu kerajaan kerajaan kami ditawan oleh raja gajah untuk dikawini jelas nenek bunga mengapa dikawinkan dengan gajah nek tanya bujang buta heran karena kalau tidak mau negeri kami ini akan dihancurkan oleh kerombolan gajah itu bolehkah saya membantunya nek tanya bujang buta oh jangan anak muda tidak seorang pun yang bisa mengalahkan kesetiaan raja itu jagah nenek bunga bujang buta hanya terdiam melihat kekhawatiran nenek tua yang sudah ia anggap seperti emaknya namun jiwa penolongnya membuat dia bertekad untuk menyelamatkan sang putri maka ketika malam sudah larut diam-diam dia pergi menuju ke tempat putri bunzu ditawan ketika sampai di tempat kerombolan gajah bujang buta mulai mengeluarkan ketiga senjata pemberian beruk dan harimau setelah berdoa kepada Tuhan yang maha isa dia mulai memusarkan pikiran pada ketiga senjata tersebut tak lama kemudian terapun mulai mengikat gajah dan gajah yang telah diikat lalu dipukul oleh penukul kemudian ditikam pula oleh keris begitulah ketiga senjata ini bergerak dengan cepat maka tak sampai separuh malam gajah-gajah pun mati bergelimpangan ini hari bujang buta kini hati bujang buta pun sangat lega melihat gajah gajah dan gombalan sudah mati putri bunsu menghampiri bujang buta untuk mengucapkan terima kasih terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan saya ia menawarkan hadiah sebagai iman kepada yang buta tetapi bujang buta menolaknya mengapa Tuhan menolak tanya putri ibu su saya menolong dengan ikhlas jawab bujang buta tak orang akal kemudian putri bunsu meminjam baju bujang buta setelah merobek bagian lenaknya baju itu dikembalikan kepada bujang buta santai kemudian sambil terheran heran bujang buta kemudian pulang ke rumah nenek keesokan harinya kabar kematian gajah-gajah itu tersiat sampai ke seluruh prosok negeri setelah mendapat dari cerita dari putrinya raja negeri mengundang seluruh wilayah ke istana mereka harus memperlihatkan semua pakaian yang dimiliki satu persatu pakaian-pakaian itu disesuaikan dengan robekan baju bagian lengan yang ada di tangan putri pungsu sudah hampir semua pakaian diperiksa namun tak satu pun yang sesuai sampai pada akhirnya ditemukan pakaian bujang buta yang sesuai dengan robekan itu maka raja negeri memberi bujang buta hadiah putri pungsu untuk dijadikan istri dan menyerahkan takta kerajaan kepada bujang buta sebagai pengganti raja negeri setelah acara pesta pernikahan yang meriah selesai bujang buta menghadap untuk memohon sesuatu kepada raja negeri ampun raja sembah pati harap dihapun apa keinginanmu orang muda tanya sang raja perjalanan hamba sampai ke negeri ini adalah karena doa emak hamba maka hamba bermaksud untuk mencari emak hamba dan membawanya serta hidup di negeri ini baginda jawab pujang buta engkau anak berbakti maka pergilah mencari emakmu itu pengawaku akan mengantarmu kemanapun engkau pergi kata sang raja beribu terima kasih hamba haturkan kepadamu baginda lanjut pujang buta keesokan 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 harinya pujang buta putri bungsu dan beberapa pengawal istana berangkat menuju rumah pujang buta setelah berminggu-minggu berjalan sampailah rombongan pujang buta di sebuah gubuk yang sudah rel tergesa-gesa pujang buta menanggil si mempunyai rumah assalamualaikum adakah orang di dalam kata pujang buta tak sabar siapakah yang di luar terdengar suara orang tua dari dalam mendengar suara emaknya pujang buta masuk dan memeluk emaknya yang sedang terbaring sakit ini pujang buta mak kata pujang buta apakah benar mengapa engkau bisa melihat bukankah anakku buta banyak emaknya tak percaya lalu pujang buta menceritakan pengalaman dan kejadian yang menyebabkan matanya bisa melihat setelah mendengar cerita pujang buta tahulah emaknya siapa sebenarnya yang berniat jahat kepada anak musuhnya itu namun karena pujang buta adalah seorang anak yang berhati mulia maka dimaafkan kesalahan kedua abangnya itu sejak saat itu dibawanya lah emak serta kedua abangnya hidup di negeri yang dipimpinnya bujang buta begitupun juga bujang buta mengajak nenek bunga selanjutnya bujang buta hidup serentam bersama putri musuh nenek bunga emak dan kedua keluarganya sangat bahagia kebahagiaan bujang buta itu datang karena kerendahan hati sifat yang suka menolong dan ketahatan kepada orang tua demikianlah cerita kata-kata kali ini semoga ada bermanfaat bagi adik-adik yang di rumah jadikan buku sebagai sahabat karena buku adalah sahabat yang terbaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam literasi baca baca baca